Oke, kembali lagi di R2 TV. Kali ini kita dapat kesempatan untuk review Kawasaki ER6N. Dan ini varian yang non ABS ya. Unitnya sendiri ada di KJP Motorsport. Ini juga dijual, harganya Rp 77.500.000. Ini unitnya tahun 2015 dan untuk pajaknya ini Rp 2,1 ya, hampir Rp 2,2 juta. Jadi, ER6N ini sendiri Kawasaki yang 650 cc, tapi ini cuma 2 silinder ya. Kalau tadi Z800 itu 800 cc 4 silinder, kalau ini ER6N 650 cc tapi hanya 2 silinder. Dan seperti biasa udah nggak ada ininya ya, start kakinya. Ini tenaganya 72,1 PS dengan torsi 64 Nm. Kapasitas tanki bensinnya sendiri itu sekitar 16 liter ya. Unitnya sendiri ini warnanya udah di-repein kuning, tapi bedanya ini repeinnya langsung di Kawasaki ya. Jadi, warna dasarnya sebenarnya nggak ada untuk varian warna kuning begini. Jadi, di-repein sama owner sebelumnya kuning dan ini repeinnya Kawasaki. Jadi, kualitas catnya yang bagus nih. Bloss-nya bagus dan nggak ada bubble-bubble ya, nggak ada ininya, nggak ada imperfection-nya. Jadi, unitnya kuning dengan campuran dock ya, black dock. Oke, kita mulai reviewnya. Di atas ada serawat kecil tentunya. Serawat dari plastik ya. Dan di sini ada dudukan 4 nomor. Kita ke bawah. Kombinasi tadi kuning ya. Dan di sini ada lampu. Masih kristal multi reflektor biasa. Dengan ada lampu senja di ujung-ujung dari lampu itu sendiri. Di tengahnya udah ada lampu. Ini lampunya terpisah 2 klaster, lampu jauh maupun lampu dekat. C-nya di sebelah kiri dan sebelah kanan. Masih bawah lamp biasa. Dan ini spotboard depannya ya. Dan ini varian non-ABS. Tapi cakramnya udah di kedua sisi. Keluaran tokiko. Sebelah kiri maupun sebelah kanan. Udah pake petal disk juga. Dan udah di-drill. Jadi kalipernya sendiri ada 4 piston ya. Kalipernya 4 piston. Suspensinya masih teleskopik biasa. Belum upside down. Dan ini bandnya ya band depan. Pake download. Dengan ukuran 120x70 ZR17. Dan ini udah liquid cold ya. Jadi radiatornya besar ya. Lebar ke samping. Kalau perbandingan tangan saya nih. Radiatornya besar. Itu 650 cc. Jadi udah ada filter wall-innya juga ya. Dan di bawahnya ada serot lagi. Dan tadi seperti saya bilang. Ini 650 cc. Tapi 2 silinder doang. Jadi kenalkannya hanya 2 cabang. Dan disini ada nomor dari mesin ya. Kelaksonnya udah dipindah ke sebelah sini. Sebelah kiri dan kanan. Kelakson keong. Ini unit mesinnya tadi. 650 cc. Dan ini actuator untuk koplingnya itu sendiri ya. Oke kita lihat ke atas. Ini tadi tankinya 16 liter. Ini untuk membuka tanki. Lalu kunci. Di sebelah kiri. Ada tuas pengaktifasi kopling. Di atasnya ada untuk pass beam ya. Ini saklar lampu jauh lampu dekat. Disini ada untuk hazard. Disini ada untuk chain. Serta di bawahnya ada klakson. Disini ada lampu tambahannya. Auxiliary light. Pasang sama oner sebelumnya. Itu speedometernya nanti kita lihat lebih lanjut. Disini ada kill switch. Serta ada klakson. Coba kita kontak on ya. Jadi backlightnya biru ya. Dengan jarum akrilik. Tembus panang. Jadi udah warna biru juga jarumnya. Di sebelah kiri. Ada indikator posisi netral. Dan di atasnya ada chain untuk chain sebelah kiri. Indikator kiri. Sebelahnya indikator kanan. Serta ada untuk lampu jauh. Ada indikator kecepatan. Tankometernya masih biasa ya. Check engine. Jadi takometernya masih jarum analog. Di bawahnya ada posisi BBM. Ada jump. Serta ada odometer. Yang bisa diubah menjadi trip A. Dan trip B. Bisa juga jadi real time konsumsi BBM. Jadi average. Serta sisa bahan bakar ya. Range. Kembali lagi kodo. Jadi ini tadi warnanya kuning. Dan ini sepertinya joknya sudah di red trim ya. Tapi kualitasnya yang bagusnya kulitnya halus. Jadi kayaknya pakai kulit untuk kursi mobil juga. Suspensi belakang sendiri. Model gini ya. Ini jadi salah satu kunikan AR6N ya. Ikosaki jadi beda sendiri. Suspensinya di sebelah kanan ya. Tersambung ke arm belakang. Ini coil hopernya. Besar. Dan tentunya bisa diatur di bawahnya ya. Di belakang sini sendiri. Ada untuk step dari driver. Serta ada aktifasi rem belakang. Kenal potnya. Model begini pendek. Ke bawah ya. Serta ada step untuk rider. Eh driver belakang ya. Di sini ada data-data. Tekanan angin biasanya. Di sini rem belakang udah menggunakan cakram juga. Dengan kaliper. Single kaliper. Dan. Petal disc juga ya. Tapi udah drill juga. Ini menggunakan ban ukuran 180 per lima lima ZR17. Ini ban nya ya gede ya. Dan tentunya sudah menggunakan cash wheel ya. Di belakang sini ada grip untuk penumpang belakang. Di belakang sini ada grip untuk penumpang belakang. Dan ini model lampu remnya ya. Udah full LED. Ini juga udah diganti LED. Sama motor sebelumnya mungkin. Di sebelah kiri dan kanan ada CIN. Jadi terlalu lampu plat nomor udah LED. Dan ada tatakan plat nomor. Jadi hampir gak ada sepatur ya. Pendek banget. Ini ban belakangnya tadi. Serta ada shroud untuk menutupi ban belakang. Yang digabungkan dengan penutup dari cover rantai ya. Di sini juga ada petunjuk untuk rantai roda. Serta tadi ya hand grip tadi ya. Di sebelah kiri tentunya ada step untuk penumpang. Untuk driver serta untuk penumpang belakang. Dan ada aktifasi dari pemindahan gigi. Ini adalah side stand nya ya. Oke sekian dulu review mengenai Kawasaki ER6N non ABS. Terima kasih sudah menonton. Kayak gini ya bunyinya 2 silinder 650 cc. Dengan kenal pot standar ya. Jadi bunyinya kayak gini nih. Kalau bisa kedengeran. Dan untuk nyala dari lampu depan. Nah. Masih bolan biasa ya. Dan dibawa untuk lampu jauh. Lampu dekatnya yang di atas. Oke sekian tambahannya. Terima kasih sudah menonton.